Intro Usai melakukan safari di Provinsi Sulawesi Tengah, perjalanan safari Ramad Gobel dari Sulawesi untuk Indonesia berlanjut ke Provinsi Gorontalo. Setelah menempuh perjalanan darat sejauh 448 km, rombongan akhirnya tiba di Kabupaten Pohuato. Setibanya di daerah yang terletak di bagian barat perbatasan Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tengah itu, Ramad Gobel langsung menghadiri agenda bersama pengurus Nasdem Pohuato. Di sana, Ramad Gobel melakukan konsolidasi partai untuk pemenangan pasangan calon Irwan Adam dan Junedi Hasan di Kejamatan Popayato. Meski bukan sebagai partai pengusung, komitmen Ramad Gobel memenangkan pasangan calon yang didukung partai Nasdem dilakukannya dengan penuh totalitas. Masih di hari yang sama, Ramad Gobel langsung bergegas kerendangan untuk menghadiri agenda yang sama. Agenda safari Ramad Gobel di Pohuato berlanjut esok paginya. Sebelum bertolak ke Kabupaten Gorontalo, Ramad Gobel menghadiri kampanye di kediaman calon Bupati Irwan Adam. Ramad Gobel kembali memperkuat komitmen partai Nasdem, yang akan memberikan dukungan penuh terhadap pemerintahan Irwan Adam Junedi Hasan ketika dipercaya mengemban amanah oleh rakyat. Safari Ramad Gobel di Provinsi Gorontalo dari Kabupaten Pohuato berlanjut ke Kabupaten Gorontalo, tempat di mana Nasdem mengusung pasangan calon Rustam Akili Diki Gobel. Safari di Kabupaten Gorontalo untuk menghadiri dua agenda kampanye di kecamatan Tolanguhula dan Boliohuto. Di hadapan para simpatisan, Ramad Gobel mengajak masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan politik praktis. Sebab, selain hal itu merendahkan harkat, derajat, dan martabat masyarakat, praktik tersebut merupakan indikator ketidakseriusan calon untuk melaksanakan pembangunan secara bertanggung jawab terhadap amanah yang telah diberikan rakyat.